Dunia perfilman Indonesia dibuat bangga melalui The Raid, yang sukses tidak hanya di dalam negeri namun juga di manca negara. Bahkan kabar terbarunya, tiga bintang utama The Raid dikabarkan akan berlaga di Star Wars, The Force Awakens. Iko Uwais pemeran sosok pembela kebenaran bernama Rama, Yayan Ruhian pemeran Madocq dalam The Raid, dan Cecep Arif Rahman pemeran Assassins dalam The Raid 2 dikabarkan akan bergabung dalam film garapan JJ Abrams tersebut. Selain tiga nama tersebut, seni beladiri asal Indonesia, Pencak Silat juga disebut-sebut kembali menginspirasi pertarungan tangan dalam film tersebut. Setelah sebelumnya Anthony Russo, sutradara dibalik Captain America, The Winter Soldiers juga mengaku terinspirasi dari adegan laga The Raid yang syarat menerapkan seni beladiri silat dalam mengolah adegan dual Captain America dan Winter Soldiers. Namun tampaknya bukan hanya di dunia film saja kita melihat karakter The Raid dan pencau silat kembali berlaga. Sebuah kabar berhembus jika Katsuhiro Harada, sang produser serial Tekken juga tertarik memasukkan seorang karakter Asia lainnya selain Josie Rizal. Dan kandidat terkuatnya adalah Mad Dogg, mungkin karena namanya yang lebih kebarat-baratan, dan juga tetap identik sebagai salah satu ikon The Raid, yang juga digadang-gadang menjadi salah satu jadi baru dalam cerita Star Wars. Jika benar, seni beladiri pencak silat juga berkontribusi besar mengantarkan nama Mad Dogg sampai ke telinga Harada. Seperti yang kami beritakan sebelumnya, terseksi seni beladiri tangan kosong yang eksis di dunia Star Wars, ternyata dikembangkan oleh seorang praktisi silat. Seni beladiri ini pun kembali terangkat namanya setelah sukses The Raid memukau dunia berkat visualisasi adegan pertarungannya yang brutal. Yah, walaupun identik dengan kesan brutal, namun sepertinya Harada juga tertarik memasukkan gaya bertarung ini ke dalam game fighting terbarunya.